Itu ya, ini ya, beda itu ya. Rekaman dari kamera pengintai ini sempat viral di media sosial. Ketika menunjukkan seorang tersangkap laku jamret di Palembang yang melakukan kejahatannya. Dalam gambar tersangkap membutuhkan korbannya yang sedang menelpon. Tersangkap laku kemudian merampas handphone korban. Korban yang terkejut kemudian berusaha mengejar tersangkap laku namun terjatuh. Setelah rekaman ini viral dan mendapat laporan korban, polisi dari unit pidum Polrestabus Palembang menangkap tersangkap lakunya. Dari rekaman kamera pengintai itu pula, polisi mempelajari ciri-ciri tersangka yang diketahui bernama Iqbal, warga Kertapati. Sayangnya saat proses penangkapan, tersangka melawan untuk melarikan diri, polisi pun melumpukannya dengan tembakan. Korban sedang menelpon, berdiri di pinggir jalan, kemudian di dekat oleh tersangka dari belakang langsung mengambil tas yang disandang oleh korban. Sempat terjatuh katanya korban ya? Korban agresif langsung dikejar oleh korban, namun karena ini ada tersangka di kakinya, jadi terjatuh. Dari pemeriksaan polisi ternyata tersangka sudah beberapa kali melakukan kejahatannya dengan cara yang sama dan korbannya adalah pejalan kaki di kawasan stasiun Kertapati. Untuk proses hukumnya tersangka ditahan di tahanan Polrestabus Palembang.